Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dan pada video ini, ini adalah video di mana kita memperbaiki, merombak total kaki-kaki dari Jeep JK ini Nah, menurut informasi dari sang pemilik, mobil ini tuh sudah menghabiskan ratusan juta untuk diperbaiki Karena kendaraannya tuh nggak nyaman banget Dan informasi dari pemilik ini pun sudah valid karena kita sudah tanya sama beberapa temen ya Yang pernah mencoba mobilnya, dan memang hasilnya tuh nggak enak gitu Nah, jadi dia bawa kesini dan kita memperbaiki, kita merombak total semua Dan kemarin informasi dari Mas Edy juga, nggak hanya kaki-kaki saja yang dirombak Tapi di bagian komstir pun, itu dirombak total semuanya Nah, untuk selengkapnya, kita akan lihat proses pengerjaan dan yang lainnya Dan ada juga nanti wawancara Mas Edy sama Ko Henry Dan juga yang terakhir, kita akan ada tes drive mobil tersebut Barang drivernya Oke deh, langsung aja ke videonya ya Let's go Terima kasih telah menonton! 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 jelasin mobil yang ada masalah di kaki-kaki nah ini lagi kita sama Mas Edi ini kemarin masalahnya apa aja Mas Edi bisa dijelasin sedikit kemarin itu mobil terlalu goyang ya ya karuan lah pokoknya terus setirnya juga puterannya nggak sama gitu kan kolom setirnya juga bekasnya abis diganti-ganti cuman kurang bener lah masanya jadi kita bongkar lagi biar ya puterannya itu sama karena udah selesai semua puterannya udah bagus tapi tetap taruhnya mau ganti satu set jadi enggak usah di akal-akalin pakai kati bearing gitu kan jadi tinggal langsung plug-and-play semua iya lebih lebih bagus lah ya kan jadi karena dari sana sendiri pun nggak ada jual bearing untuk begituan ya nggak ada jadi ganti satu set sama kaki-kaki kita udah setting yang semua dari angin sopnya nih sopnya udah kita setel lagi kemarin jadi sekarang udah lebih enak udah lebih keras juga kita pakai berapa 300 ya main pakai 300 PSI kita naikin sampai 300 PSI untuk soknya sendiri nah nih murah di bener-benerin trackbar juga udah kita ganti pakai teraflake ya orangnya udah punya tersebut lama cuman dia bilang ah ada mungkin ada masangan yang salah dia bilang enak terlalu keras ternyata itu boli joinnya itu masih keras banget gak di setel jadi harus kendorin dulu di setel-setel dapatnya segimana yang enak baru tuh pas enak kalau salah satu kaku pasti mobilnya enggak enak jadi keras nah yang ini udah kita balikin semua seperti di atletek semua longtar sama raclingnya karena trackbar dia semua juga udah disebel semua pakai synergy jadi mobilnya sekarang udah enak udah mantap kata orangnya tinggal di puring lagi aja biar lebih pantai lebih mantap ting-ting orangnya udah puas nah mobil semua udah bener juga lagi masih di tambahan dari untuk mobil ini udah paling next tinggal sempurnain nah biar enak gitu barangnya yang mau dipasang kalau kita pesan ya biarpun barangnya boleh sama apapun boleh sama kan tergantung pemasangannya benar apa enggak jadi jangan salahin misalnya brand dari US Oh ini barangnya nggak enak salah atau gimana enggak kok semuanya bener-bener di anjungin jempol cuman kan tergantung kita instalasi gimana bener apa enggaknya aja tergantung bagus kalau masalahnya salah sama aja salah juga jadi yang ngecap barangnya salah dulu gitu oke sampai Jeep itu dia kemudian kita hari ini kita masih satu lagi kok itu di belakang lagi pasang AMP dua pintu tontonnya story kita atau IG IG Pionier Jeep jangan sampai ketinggalan dan info-info penting tentang Jeep dadah bye-bye sub indo by broth3rmax